Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Shah, melepas keberangkatan 30 mahasiswa Aceh penerima bantuan beasiswa Aceh Carong bagi masyarakat miskin untuk belajar ke Politeknik Energi Mineral Akamigas Jepu di Belola, Jawa Tengah. Seremonial pelepasan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 16 September 2020. Nova berpesan agar para penerima beasiswa kalangan anak kurang mampu, yatim piatu dan korban konflik itu pelajar dengan serius dan menghindari hal-hal yang tidak perlu yang bisa menggagalkan pendidikan. Nova mengatakan, ketersediaan sumber daya manusia yang handal, khususnya di bidang perminyakan dan gas di Aceh masih sangat terbatas. Karena itu, kebutuhan ahli yang punya skill khusus tersebut sangat dibutuhkan demi menjawab tantangan di masa mendatang. Dengan skill terampil dan keterampilan khusus, mereka diharapkan membawa perubahan bagi kemajuan Aceh, apalagi melihat sektor migas akan bangkit besar-besaran dalam waktu dekat. Beberapa perusahaan migas besar dunia juga akan berproduksi di Blok Andaman 2, tentu tenaga terampil generasi Aceh ini akan sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala BPSDM Aceh Syaridin mengatakan, di tahun 2020, pemerintah Aceh memberikan beasiswa kepada 1.479 masyarakat Aceh untuk berkuliah, dan sebanyak 97 di antaranya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Saat pandemi COVID, di mana banyak anggaran yang terpangkas revocusing untuk penanganan COVID-19, pemerintah Aceh melalui BPSDM tetap menyisihkan satu sumber beasiswa, yaitu beasiswa diploma Aceh Carong. Bagi masyarakat miskin, usulan pemerintah kabupaten kota, yang akan diberikan kepada 115 anak Aceh untuk melanjutkan kuliah di 9 lembaga pendidikan vokasi. Aceh, Aceh, Aceh!